Ustaz bagaimana ciri-ciri yang orang mendapatkan Laila Tulqadar? Apakah bisa dirasakan saat itu atau sesudahnya? Laila Tulqadar itu malam yang berkah yang kita semua akan mengalaminya. Kita semua akan mengalami Laila Tulqadar. Yang cuma jadi pertanyaan bagaimana kondisi kita kekal malam tersebut. Ada orang di malam Laila Tulqadar dia baca Quran. Ada orang di Laila Tulqadar dia ikhtikaf. Ada orang di Laila Tulqadar dia silaturahmi berbakti kepada orang tuanya. Maka orang-orang itu tersebut beruntung. Sebaliknya ada Laila Tulqadar dia terlagi bermaksiat. Ada orang Laila Tulqadar lagi jalan-jalan di mal. Ada orang Laila Tulqadar sedang nonton sinetron. Ada orang Laila Tulqadar sedang nonton bioskop. Macam-macam. Ada orang Laila Tulqadar berteriak gol, nonton bola Laila Tulqadar. Jadi, setiap kita pasti dapat Laila Tulqadar. Tetapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Apakah sedang beribadah atau tidak? Itu masalahnya. Maka saya ingatkan ibu-ibu, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, berusaha untuk konsentrasi ibadah.